Kita patut bersyukur, Bang, Bang Badia, masyarakat Serang cukup sangat membantu. Artinya, masyarakat mau suadaya membuat dapur lapangan, membantu sesama. Gotong royongnya luar biasa. Betul. Kami bersyukur, Alhamdulillah, puji Tuhan, sangat membantu sekali. Kami berkoordinasi dengan BNPB Kota Serang, ditemukan lima orang korban bencana, baik itu sesaat banjir dan setelah banjir. Artinya pasca banjir, tidak lama setelah banjir. Dari kelima tersebut, satu orang itu... Akademi Kepolisian, mencetak perwira poli. Dama bijaksana kesatria, mahir terputih patung hukum dan umur. Akademi Kepolisian, menghasilkan polisi profesional. Cedas, bermoral dan modern, yang berwawasan global. Berlambaskan, triblakan, dan catat setia. Di bumi bayang karang, candi baru. Kami berdua, majulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tugas TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Pak Blankon. Di acara libat, lintas bincang-bincang bersama Badia Sinaga. Kali ini, dengan tema, mengincit sosok AKBP, Maruli, Ahiles, Utapia, SIK, MH, Kapolis, Serang, Kota. Selamat malam, Pak. Sahabat Tugas TV, agar tidak penasaran, langsung saja, bola kita lembar ke host senior kita, Bang Badia Sinaga. Silahkan, Pak. Oke, sahabat Tugas TV, selamat malam. Luar biasa, terima kasih, Pak Blankon. Benar, malam hari ini, sahabat Tugas TV, kita kedatangan narasumber yang super sibuk. Kalau tidak salah, tiga kali saya ngundang, dan malam hari ini beliau berkenan. Luar biasa, suatu kehormatan. Jauh-jauh datang dari pusat kota pemerintahan Provinsi Banten, Kota Serang, datang ke pinggiran Merak ini. Aduh, luar biasa, Kemandan. Mungkin pertama sekali, Kemandan, silahkan menyapa, sahabat Tugas TV. Halo, sahabat Tugas TV, di mana pun berada. Hari ini, kita akan bincang-bincang dengan Bang Badia Sinaga. Semoga teman-teman berkenan, menonton, dan memberikan appreciate. Wow, luar biasa. Jadi, saya manggil Kemandan ini, As. Kemandan, kita bicara santai saja, Kemandan. Kita tahu, Kemandan menjabat sebagai kapolres Serang Kota itu kurang lebih tujuh bulan. Boleh diceritakan ke sahabat Lugas TV, atau masyarakat Banten, khususnya wilayah hukum Serang Kota, kondisi kaktik mas secara keseluruhan. Silahkan, Kemandan. Sahabat Lugas TV, kami AKBP Maruli Ahilas Yutapea, Bang Badia. Kami kapolres Serang Kota, Polda Banten. Polres Serang Kota itu cukup unik. Serang Kota tempatnya di Ibu Kota, namun kami memiliki polisi sektor, kepolisian sektor itu menjangkau wilayah administratif Kabupaten Serang. Kami memiliki 12 posek yang tersebar dari Kota Serang sampai dengan Kabupaten Serang. Di mana masyarakat Kota Serang dan Kabupaten Serang, kalau dalam bahasa kepolisian, wilayah hukum Polres Serang Kota itu cukup unik. Ada yang masyarakatnya tinggal di perkotaan dan ada yang di pinggiran. Pinggiran itu artinya pinggiran perkotaan, yang masyarakatnya mayoritas berkebun, bertani, ada yang nelayan. Sehingga aktivitas mereka juga berbeda-beda. Untuk kota sendiri, aktivitas rata-rata masyarakat di perkotaan itu berdagang, pegawai negeri, Bang Badia. Ya, sementara yang pinggiran kota itu nelayan, yang aktivitasnya banyak, kalau nelayan mungkin banyak aktivitas malam, melaut. Yang bertani mungkin pagi sampai siang, atau sampai sore. Namun yang di perkotaan terus sampai malam, aktivitas terus berjalan. Hidup ya? Ya, begitu. Kalau sejauh ini, keaktif masanya seperti apa? Memang barometer Banten itu adalah kota Serang. Kenapa? Karena di situ adalah pusat pemerintahan, kemudian pusat perdagangan, dan kita harus menghandle itu semua. Kam tip mas, untuk hari-hari ini memang cukup luptuatif. Artinya, kemarin kita baru menghadapi unjuk rasa dari teman-teman buruh yang meminta adanya perbaikan upah minimum. Cukup sibuk ya? Ya, demikian, Bang. Teman-teman buruh melaksanakan, menyampaikan aspirasinya ke DPR, ke kantor gubernur. Kita tetap mengawal sehingga aspirasi itu bisa tersampaikan. Itu bukan hanya dari kota Serang, dari Tangerang, dari Serang Kabupaten. Karena pusatnya di sana? Iya, sebab gitu. Saat ini, untuk buruh sudah sedikit rendah karena sedang berproses di petun. Namun saat ini, yang cukup disibukkan kita adalah adanya geliat masyarakat yang mengharapkan sembaku jenis minyak goreng yang bisa tersedia. Saat ini memang khusus kota Serang itu, sembaku jenis minyak goreng itu, Bang, tersedia. Namun dibatasi oleh pedagang untuk membeli dengan batas maksimal 2 liter. Bisa didapatkan, walau mungkin harga ada yang head, artinya batas eceran tertinggi itu Rp14.000. Namun di beberapa pedagang ada yang lebih, mungkin Rp15.000, Rp15.000, Rp500.000. Ada juga Rp16.000, demikian. Oke, luar biasa. Artinya, konsen untuk hari ini adalah tentang kelangkaan salah satu bahan pokok yaitu minyak goreng ya, kemandan ya. Mungkin bukan di kota Serang saja, mungkin menyeluruh kariknya di Nusantara ini, di kota Celekun juga. Demikian, kemandan. Oke, kemandan, supaya tidak penasaran nih, sahabat Lugas TV. Boleh nggak kemandan itu tahun berapa menjadi lulusan daripada Akademik Kepulisian tentunya, dan bertugas di mana dan sampai saat ini menjadi menjabat di suatu wilayah hukum yaitu Polres Serangkota? Nah, Bang Padia, jadi kami dinas pertama ditempatkan oleh negara pada tahun 2002 ke daerah timur, yaitu Polda Nusa Tenggara Barat. Di Nusa Tenggara Barat, kami ditempatkan di Satuan Berimob, Polda Nusa Tenggara Barat. Kemudian, saat ada penugasan ke Maluku, dulu namanya operasi, ya ada operasi mutiara, kami berangkat operasi mutiara ke Maluku, dari pasukan Berimob, Polda Nusa Tenggara Barat. Kemudian kembali, kemudian kami persiapan mengikuti pendidikan PT IKA, Bang. PT IKA itu jenjang karir yang sangat didam-idamkan oleh perwira pertama, ya Akademik Kepulisian. Kemudian, setelah lulus PT IKA, kami ditempatkan di Polda Bengkulu. Oh! Bengkulu, daerah Sumatera, lebih kurang 10 tahun. 10 tahun di Bengkulu? Yes. Wow, cukup lumayan juga. How come? Kami dinas di sana di Satuan Berimob juga, Bang. Iya. Kemudian, berangkat persiapan ikut pendidikan SESPIMEN. SESPIMEN itu adalah sekolah yang didam-idamkan untuk perwira menengah, yang akan menduduki jabatan level manajer. Kemudian, setelah dari SESPIMEN, kami ditempatkan di Polda, Banten. Oh! Polda, Banten. Boleh tahun berapa itu di Polda, Banten? Dari 2019. 2019. Kami ditempatkan di Polda, Banten. Dipercayakan menjadi koordinator setep pribadinya Bapak Kapolda. Siap. Kemudian, dipercayakan menjadi Kapolresi Rangkota. Oh, jadi baru dua jabatan nih ya. Luar biasa. Oke, kita lanjut nih, Banten ya. Selama tujuh bulan kurang lebih yang menjabat sebagai Kapolresi Rangkota, kira-kira nih perkara apa saja yang terbanyak yang ditangani Polresi Rangkota? Rata-rata saja nih terbanyak. Kalau kita menganalisa gangguan Kamtipmas yang ada di jajaran hukum Polresi Rangkota, itu umumnya angka tertinggi ada pada kasus 362, pencurian. Baik juga itu mungkin 363, pencurian pemberatan dan pencurian dengan kekerasan curas. Namun juga diikuti angka kasus Asusila. Asusila di jajaran hukum Polresi Rangkota cukup tinggi. Cukup tinggi ya? Kita sudah aware, artinya kita sudah memetakkan perkara ini dengan kita berkoordinasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kemudian, Itu ini di tonggok agama ya? Ya, pasti. Kemudian, kita juga berkoordinasi dengan ada yayasan-yayasan yang care peduli terhadap Asusila tersebut. Kita berharap dengan kita menyentuh, bekerjasama, berkolaborasi, perkara atau kasus Asusila bisa menjadi turun. Itu harapan ya, kemandannya. Luar biasa. Artinya, Asusila juga cukup tinggi ya, kemandannya, untuk serang kota. Nah, oke. Kita tahu bahwa kota serang merupakan wilayah yang toleransi. Sangat tinggi. Pandangan kemandan ya, terkait toleransi seperti apa, kemandan? Alhamdulillah ya, puji Tuhan. Masyarakat wilayah hukum serang kota, masyarakat wilayah hukum Polresi Rangkota, baik itu yang di kota serang, ataupun wilayah administratif kabupaten serang yang ada di wilayah hukum kami, cukup welcome, ramah, berempati, sangat menghargai toleransi, dan itu sangat membantu tugas kepolisian secara umum. Contohnya apa? Contohnya saat kita akan melakukan upaya paksa, kasus-kasus yang menjadi atensi, seperti pencurian, atau mungkin kasus asusila, masyarakat cepat memberikan respon. Artinya masyarakat juga tidak mau menjadi korban. Mereka memberikan respon membuat laporan, menghadiri saat dipanggil sebagai saksi, dan memberikan informasi apabila ada pelaku di wilayahnya mereka, yang pelaku meresahkan, mereka menginformasikan. Artinya masyarakat di wilayah kami, Pores Serang Kota itu, cukup antusias untuk wilayah itu aman, Bang. Jadi dari sisi kerukunan beragama juga kali ya, Komandan ya? Karena ada di Banten Lama, kalau tidak salah ada Pura ya? Di sana ada Vihara, dan di sana juga ada Masjid Agung, Banten Lama. tingkat toleransi cukup baik. Oke, luar biasa. Sahabat Lugas TV. Tanggal 1 Maret yang lalu, Komandan, kita tahu bahwa musibah banjir, titik yang terbanyak itu ada di Kota Serang, mungkin wilayah hukum ya, Komandan. Tentunya kesubukan dengan jajarannya, bersama dengan TNI Polri dan tim Basarnas ya, tentunya. Nah, dari pihak kepolisian sendiri, langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan sampai saat ini, Komandan? Terkait dengan bencana, kami dari Pores Serang Kota menyampaikan turut prihatin kepada warga masyarakat di Kota Serang. kita memang tidak mengharapkan bencana, Bang. Namun, kita harus prepare, artinya mempersiapkan diri. Itu kami mendapat informasi sekitar pukul 5 subuh, di mana di daerah Kota Serang, itu di daerah sekitaran perumahan, yang sudah air masuk terendam. Kami langsung mengerahkan personil kami, subuh dini hari, langsung ke TKP, langsung menyiapkan perahu karet. Ternyata di daerah tersebut, air sudah sepinggang, dan di jam 6 subuh itu, air sudah sampai di leher. Jam 8 pagi, ternyata air sudah mulai mengalir ke daerah Kasemen. Dan pada siang hari, air sudah cukup tinggi di daerah Kasemen. Terutama di daerah sebelum Banten Lama, itu air sudah cukup tinggi. Antisipasinya, pada suri harinya, kita langsung mengevakuasi warga yang terdampak dengan perahu karet, menerjunkan personil, dan malamnya, kita langsung membuat posko bencana, buat tenda, menyiapkan dapur lapangan, menyediakan makanan untuk masyarakat yang mengungsi, kemudian besoknya, kita langsung membersih air yang sudah surut, yang sudah mulai surut, kita langsung bersih-bersih. Kita patut bersyukur, masyarakat sekarang cukup sangat membantu. Artinya, masyarakat mau suadaya membuat dapur lapangan, membantu sesama. gotong royongnya luar biasa. Ya, betul. Kami bersyukur, Alhamdulillah, puji Tuhan, sangat membantu sekali. Di samping tugas pokok kita, PORI, TNI, Basarnas, BNPB, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, memberikan bantuan tenda, memberikan tempat tinggal sementara, memberikan bantuan sandang dulu yang utama, kemudian pangan, kemudian memberikan bantuan beras, cukup membantu. Demikian juga dengan organisasi lain, SM, ORMAS, ada ORMAS, cukup sangat membantu. ORMAS-ORMAS yang ada di wilayah Banten, cukup sangat berperan, sangat membantu. Artinya, banjir, banjir dukungan juga ya, bantuan juga gitu ya. Luar biasa sahabat Lugas TV. Memang, sejauh ini komandan, boleh nggak diceritakan, itu korbannya, yang meninggal gitu? Kami berkoordinasi dengan, BNPB Kota Serang, ditemukan, 5 orang korban bencana, baik itu, sesaat banjir, dan setelah banjir. Artinya, pasca banjir, tidak lama setelah banjir. Dari kelima tersebut, satu orang itu, sudah dewasa, yang mana itu, kaget saat air masuk, ke rumah, itu di daerah taktakan. Dan yang terakhir, empat itu adalah, Dari empat anak itu, duanya baru didapat, sekitar dua atau tiga hari, setelah, air surut, baru diketemukan korban. Oke, Komandan, setelah bencana banjir, tentunya kan masyarakat trauma. Dari sisi kepolisian, ada enggak bentuk, hiburan, apa, seperti, ya, menghibur masyarakat lah gitu. Kita memberikan trauma healing. iya, itu trauma healing. Itu yang saya suka. Kita memberikan trauma healing kepada masyarakat, terdampak. Kita lakukan di daerah Kasemen, itu di daerah Banten Lama, kita menyapa, terutama adik-adik yang masih sekolah, bagaimana mereka terhibur, dengan menghadirkan sosok guru, sosok hiburan di tengah-tengahnya adik-adik, sehingga mereka merasa senang, mereka tidak depresi, tidak panik, tidak takut. Bagaimana untuk orang tua, kita memberikan pencerahan. Apabila, air hujan cukup tinggi, jangan lupa untuk mematikan listrik, supaya, yang tidak seharusnya menjadi korban, tidak menjadi korban. Dan apabila air sudah mulai agak tinggi, di daerah rumah yang di dekat sungai, agar segera mencari tempat yang lebih tinggi. Yang ketiga, Itu bentuk-bentuknya ya? Yes. Yang ketiga, kita langsung antisipasi, dari mana asal-muasal air? Air ini, di daerah Kasemen ini adalah hilir. Kita akan naik ke hulu. Hulunya di daerah mana? Hulunya itu ada di daerah, Kali Cibanten. Kali Cibanten itu mengalir dari daerah Pabuaran. Itu bisa dari bendungan Sindanghla. Kita mengantisipasi debit air yang keluar dari spillway. Spillway bendungan Sindanghla. Apabila debit air itu cukup tinggi, kita harus aware. Dan kita tetap berkornasi kepada operator yang menjaga di sana. Wah, luar biasa. Sahabat Lugas TV. Jawabannya sangat luar biasa. Jadi saya jadi ini. Tiga samat dan singkat, tapi wah luar biasa. Sejauh ini, Kumandan, anggota, jajarat anggota Kumandan di antara 12 Polsek ya. Kumandan ya, 12 Polsek itu terdiri dari Kota Serang Anam dan sebagian masuk dari Kabupaten Serang Anam Polsek. personil SDM-nya sudah mencukupi atau masih kurang? Berbicara cukup, memang kita memiliki DSPP, artinya daftar standar personil itu yang ditentukan oleh dari Mabis Puri, sesuai dengan peraturan Kapuri itu, kita sudah mencapai 60%. Artinya, jika dibandingkan satu personil dibandingkan dengan 400 personil dengan 400 masyarakat yang harus dilayani, memang masih agak jauh. Tapi apapun itu tidak menyurutkan niat, semangat, kemauan personil Polsek Sarang Kota untuk melayani masyarakat, Bang. Apakah terkendala? Artinya kan kendala itu bisa diatasi dengan mengoptimalkan. kalau dimaksimalkan personil sudah tidak ada lagi, cuma itulah personil yang ada. Yang ada dimaksimalkan. Yes, kita optimalkan. Optimalkan. Apakah itu mempengaruhi dalam penugasan? Ya, lebih kurang, ya demikian. Namun kita bisa optimalkan lah. Artinya, kalau dalam sehari itu personil bisa turun 10 orang untuk meng-cover satu kecamatan, kita hanya memiliki 3 personil, misalnya 3, berarti intensitas patrolinya yang ditingkatkan. Oh, luar biasa. Sahabat Lugas TV. Mungkin pesan-pesan kepada anggota kemandan untuk jajarannya. Kepada kita, terutama masyarakat, Bang. Masyarakat Serang Kota dan masyarakat Kabupaten Serang yang ada di wilayah Kumpore Serang Kota, kami mengapresiasi, Bang. Sangat mengapresiasi masyarakat mau bersinergi dengan kami. Amin. Mau bekerjasama, mau membantu dalam hal vaksinasi, masyarakat mau hadir. Dalam hal penanganan bencana, masyarakat mau berpartisipasi. dalam hal melaporkan ada bencana, ada kejahatan, masyarakat mau laporan. Dalam hal kami membuka posku pelayanan kehilangan, kerusakan akibat bencana, masyarakat mau datang, mau membuat laporan, mau mengurus berkas-berkas yang hilang. Kepada pemerintah Kota Serang, kami sangat berterima kasih mau bekerjasama, mau membantu. Pemerintah Kepupaten Serang juga sangat membantu. Personil kami sangat mendukung. Jadi bang, kami berterima kasih diberikan kesempatan bisa berdinas di Kota Serang. Masyarakat yang ramah, masyarakat yang humble, yang baik, yang terbuka, yang mau memberikan aspirasi dan mau mendengarkan aspirasi. Kami sangat berterima kasih. Wah, luar biasa. 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 Terima kasih, Komandan. Mungkin tanggapan kepada Lugas TV kemana masuk? Eh, Lugas TV. Apabila mendengar Lugas TV, saya teringat sama Bang Badia. Oh gitu? Bang Badia. Kami melihat banyak konten-konten kreatif yang muncul berseliuran di media sosial. Tetap berkarya, Bang. Membangun anak bangsa. Amin, amin. Membangun kota serang. Mungkin posisi Abang ada di Cilegon, Bang, ya. Di Merak. Tetap membangun masyarakat yang patuh hukum. Ya. Yang tertib. yang mau mendukung kemajuan Banten dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, terima kasih. Di sesi terakhir, Sahabat Lugas TV biasa ada sosok Pak Blankon. Sebelum kita kasih suatu penghargaan piagam dari Lugas TV. Silahkan Pak Blankon. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan dengan naras sumber kita. Semoga semua menjadi pencerahan buat kita semuanya. Di sini Pak Blankon hanya menangkap beberapa benang merah. Kelangkaan minyak goreng ada tapi dibatasi karena memang langka. Di samping kasus lain-lain, kasus asusila juga lumayan tinggi. Tingkat toleransi agama cukup baik di kota Serang tercinta ini. Dan yang terakhir, banjir di Serang Kapolres dan rinci menjelaskan sepertinya beliau turun langsung dari Medan ke Medan panjir. Bukan di belakang meja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.